Terima kasih Anda kembali bersama kami Pemirsa di Power Breakfast. Hasil panen menurun, harga cabai ancrok. Cuaca panas yang melanda sejumlah wilayah di Sumatera Utara dalam beberapa bulan terakhir mengakibatkan hasil panen cabai para petani di Batubara menurun drastis. Saat ini para petani cabai di desa Lubucui, kecamatan 50, kesesir Batubara telah memasuki masa panen. Namun sangat disayangkan hasil panen kali ini jauh berkurang dibanding musim panen sebelumnya. Salah seorang petani Suwono mengatakan penurunan hasil panen mencapai hingga 40%. Biasanya dalam luas tanam 1 hektare para petani bisa memanen 10 ton cabai. Namun kali ini mereka hanya bisa memanen 6 hingga 7 ton cabai per hektare dan menurutnya hasil panen cabai ini disebabkan sebagian bunga cabai rontok karena cuaca panas ekstrim. Selain itu banyak teraman cabai yang layu dan mati terserang hama penyakit. Di tengah menurunnya hasil panen, para petani cabai juga dihadapkan dengan harga cabai yang tidak menentu. Bahkan pekan lalu harga cabai merah di tingkat petani di Batubara sempat anjlok di angka 13 ribu rupiah per kilogram. Para petani berharap harga cabai tetap stabil agar dapat menutupi biaya produksi karena harga pupuk dan obat-obatan pertanian saat ini terbilang mahal. Produksi tahun ini menurun karena disebabkan cuaca panas, kemarau. Jadi dia banyak bunga yang gugur akibat kurang hama terlalu banyak. Keserangan hama tinggi. Setelah 1 hektare biasa kurang lebih 10 ton biasanya normalnya. Kalau sekarang mungkin hanya tujuh. Terima kasih telah menonton!